assalamualaikum salam sehat bro saya sedang mencoba lampu berjalan dengan menggunakan metrik 7219 ini kalau beli 60.000 4 buah yang saya gunakan 4 buah kemudian saya menggunakan uno ini untuk percobaan jadi kalau sudah jadi bisa kalian gunakan Arduino apa saja Oke ini semua yang saya gunakan program bawaannya saja ini contohnya Pac-Man kita lihat Pac-Man programnya kita lihat file sampel ini saya ambil di di MD Max 72xx saya pilih yang ini kalian perhatikan Pac-Man Oke yang ini Pac-Man semuanya sama tidak ada yang dirubah yang dirubah hanya tipe dari jenis metriknya yang ini parola ini kalian rubah saja ke namanya FC 16 yang lainnya sama tidak ada yang yang dirubah langsung kalian jalankan benar FC 16 saya lupa tipenya ini ya benar FC 16 oke sekarang akan saya coba lampu berjalan saja lampu berjalan juga saya ambil dari example tapi di parolanya MD dari parola ini kemudian ke scrolling example parola scrolling yang ini ini program aslinya yang saya rubah hanya tipe dari ledmetricnya ininya parola kalian ganti FC 16 setelah itu kalian verifikasi dan upload Oke saya coba saja yang lampu berjalan jadi setelah saya rubah FC 16 HW ini kemudian yang saya rubah speednya ini aslinya 20 saya ganti 70 dan yang lainnya saya lupa serialnya tidak saya ganti masih menggunakan 57600 tidak apa-apa ini saya coba saja coba upload langsung masih tidak dikenal saya cabut dahulu kemudian saya pasang saya cabut dahulu kemudian saya pasang harusnya dikenal kom7 oke sudah benar saya verifikasi oke tidak ada masalah saya upload oke tidak ada masalah kita tunggu biasa saya sedang masuk programnya kalian perhatikan kita tunggu sampai selesai ya tertulis hello kalian lihat perintahnya untuk merubah ini kita masuk ke tools serial monitor baut ratenya 57600 oke ini serial monitornya baut ratenya harus sama dengan softwarenya oke saya ganti textnya selamat 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 tahun baru kebetulan ini tahun baru 2022 semoga sehat sehat selalu dan panjang umur oke sehat selalu oke kita send kalian perhatikan sudah berubah oke mantap bukan contoh programnya banyak kita tidak perlu buat langsung jadi saja oke akan saya terangkan cara komponen dan cara pemasangannya sebelumnya software yang kalian butuhkan kalian lihat di sini ada tiga saya buat satu satu saja yang saya simpan di github tinggal kalian upload lalu kalian ekstrak cara ekstraknya ketiga ini setelah kalian upload kalian masuk ke Arduino dahulu kalian scale include library kemudian kalian pilih add zip library kemudian kalian pilih yang barusan saya tunjukkan misalkan di download tadi apa namanya saya cari di file-nya saja seperti ini seperti ini kalian pilih tiga-tiga nya kalian harus jalankan setelah kalian pilih kalian open saja dan biarkan akan otomatis masuk library paham ya Bu tidak ada masalah ini sudah saya coba semua bisa oke oke kemudian kalian lihat ini saya lepas saja oke ini pemasangannya pin-pin nya pin matrik ini terdiri dari VCC ground clock data in dan CS VCC ke VCC ground ke ground kemudian clock ke pin 13 kemudian data in ke pin 11 dan data CS ke pin 10 mudah bukan dan ini saya sambung dengan jumper saja kalian perhatikan terserah kalian mau solder juga langsung ini saya beli satuan jadi saya buat satuan oke sederhana bukan bro kemudian tidak ada lagi saya rasa cukup dan bila sudah jadi bisa kalian lihat saya tunjukkan bagi para pemula oke kalian lihat ini Arduino yang dalam percobaan bila sudah jadi kalian bisa pindah ke Arduino Nano atau ke ini Arduino Pro Mini ini juga Pro Mini jadi bisa kemana saja ini hanya untuk percobaan saja oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh